Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Sengklekmen Pemirsa serangan teror monster raksasa kembali terjadi di kota Loxmerew Monster menyerang di beberapa titik kota Kali ini teridentifikasi bahwa jenis monster yang menyerang adalah monster banteng merah Sepertinya banteng warna merah cukup berbahaya Jadi kita ganti saja jadi warna hijau ya pemirsa Bagaimana nasib warga kota Loxmerew Oh itu ada beberapa pesawat anti monster datang Ya niat, mede-mede Segera berubah jadi Ultraman dan selamat kon kota Bentar, lagi boker Ini belum kelar sih sama kan siang tadi Ya ampun Buruan, kota hampir saja dihancurkan Yaudah aku hubungi Ultraman Gaya aja Pahlawan kita datang, Ultraman Gaya telah datang Nice, gaya lo pipi-pipi udah Oke, hanya gaya lain Seperti namanya Ultraman Gaya hanya bisa bergaya Dasar Ultraman tak berguna Ian, kali ini peace selamatkan kota Berubahlah jadi Ultraman, tolong Aduh, aku masih boker Ultraman lain aja Udah, Om Samsudin gak membantu apapun Please selamatkan kota Ian Yaudah deh Dasar monster pengganggu boker Durus silang tangan plus plus Ya ampun, monster ini terlalu kuat Maaf rakyat Luxmewell Sepertinya aku akan kalah Aduh, tiba-tiba monster lagi Berkat pertolongan Ultraman Kota Luxmewell kembali aman dari monster Tapi kita punya masalah baru Sengklekmen Sepertinya aman Lip, matikan lampu Ini akan segera dimulai Baiklah, bapak-bapak sekalian Akhirnya pertemuan yang kita tunggu datang juga Karena ini adalah perkumpulan rahasia Jadi Eh, bapak-bapak Boleh pinjam makanan gak? Ian, gimana caranya kamu masuk, ha? Ruangan ini dikunci dan dijaga super kedat Ian sudah nginap di ruang rapat desa ini Dari 4 hari yang lalu, kok, om Soalnya butuh wifi gratis Oh, cukup berat, kacau Teman-teman, sepertinya kita harus menjalankan rencana B Oh iya, Ian Kamu kami tinggal sebentar disini ya Tapi pintunya kami gembok Biar gak masuk nyamuk Kami pergi sebentar Beliin kamu makanan Nah, gitu dong Siap, om Kacau kali jadi Nah, kayaknya disini aman nih Hampir aja klub kita ketahuan Oke, mari kita lanjut Sa-sa-sa-sa-sa-samburin Di-di-di belakang Ada putih-putih Assemblernya pada siluman katen bat Hai, saya Blair Saya bukan hantu apalagi siluman katen bat Tapi saya datang membawa solusi buat kalian Oh, kok bukan hantu kok Siapa ada di namanya? Blair Claire Blair Jangan lanjutin, kita konten family friendly Jadi gini, papa-papa Saya punya solusi buat kalian dan perkumpulan rahasia kalian Gabung di Assemblernya Space aja Oh, makanan apa lagi itu? Bukan makanan Assemblernya Space itu virtual hub Ya, semacam dunia virtual gitu Kalian bisa akses dimanapun dan kapanpun Kalian bisa apa saja di dalamnya Mau meeting, nonton bareng, main game bareng, ketemu kawan-kawan Dan beberapa aktivitas lainnya Wah, bagus nih Jadi kami bisa ngumpul walau dari rumah masing-masing Yap, disana juga interaksi sosialnya tetap lancar Karena ada fitur voice dan chat melalui pesan teks Audio call, video call, dan bisa share speed juga Dan ada banyak virtual space yang bisa kalian kunjungi Termasuk dunia Sengklet, men Kalian bisa datang langsung ke loks Mereu lihat rumahnya Ian, Om Sam Sudin, dan sekitarnya Oh iya, satu lagi Kalian bisa milih spesial avatar Sengklet, men Oh, mantap juga Jadi kita bisa kumpul di Assemblernya saja, kawan-kawan Dan klub rahasia kita tetap jalan By the way, kalau boleh tahu ini sekte apa? Oh, itu Jadi malu bilangnya lah Sebenarnya ini fans klub edal gitu Fans klubnya Lisa Blackpang Oh, mantap kali dia saluk semuanya di Assemblernya Space Selek, selek Baru lima karakter Sengklet Man yang ada Kita berdua belum dibikin 3D-nya Sabarlah, nanti dibikin sama Assemblernya Karakter kita susah dibikin tahu Nggak kayak tetangga ini masih sebelah Yaudah, mumpung nggak ada yang ganggu Mari kita lanjutkan meeting sekte kita Eh, bapak-bapak Makanannya mana? Sengklet Man Eh, Om Sam Sudin Kebetulan sekali Om Panitia bukan Ngerahin sapinya kemana, Om? Nice Kamu bertanya pada orang yang tepat Serahkan ke sini saja sapinya Mana sapinya sudah dibawa Bentar lagi nyampe, Om Itu sudah sampai, Om Hold up Hey, sakamwilembanar episode Yo, aha Assalamualaikum Rich D di sini Membawakan sapi kurban Yang lulus uji kesehatan Semoga Panitia berkenan 3, 2, 1 Sapi diturunkan Aku mau di gaikor Apakah masih kurang? Maaf saya cuma bawa 3 ekor sapi wagyu F5 Kalau masih kurang Bisa saya pesankan 6 ekor lagi Eh, nggak kayak gitu Cukup-cukup Ini aja udah banyak kali Eh, nggak usah tambah lagi Oh, saya kirain masih kurang Doakan semoga berkah Siap Oh, ku mentap kali ya Sapi wagyu ini Didengerin musik Eh, saya bersama Apa lagi ini? Kenapa bisa merah-merah? Tenang, Om Ini sapi Bukan banteng Jangan takut Oh, ku bikin panik aja Takut juga yang merah-merah tau Santai, Om Ini sapi teletabis Karena beli di pasar malam Ada banyak pilihan warnanya Loh, bukannya anak ayam ya Yang warna-warni di pasar malam Nggak cuma ayam yang warna-warni Sekarang sudah ada sapi juga Kambing juga Belalang juga Rusa juga Badak juga Klinci juga Nyamuk juga Cukup, yaudah ya Ikat aja di situ sapinya Oke deh, Om Teruskan, Om Ada juga gajah Panda juga Cacing juga Ini cukup Oh, ku aneh-aneh kali Orang sinilah Eh, Om Kepala Gunung Ini Ian mau nyerahin kurbanan Ian Yaudah, ikat aja di situ Nanti, Om Jatan Nggak pengen diikat, Om Nggak bakalan kabur Kan kuncinya sama Ian Kunci? Iya, Om Ian mau berkurban motor Big Carbo Oh, ku Ian dari mana Lagi ini idenya kurban Pakai motor metik Ini nih, Om dari Pak Ustadz, Om Ini NT kok bawa-bawa nama Ana Ya Allah Ian Nggak kurbanin motor juga lah Tadi Pak Ustadz jelasin Bahwa yang kamu kurbankan ini Kelak akan jadi kendaraan kamu di akhirat Hewan lo Maksudnya bukan motor Tapi Pak Ustadz Pakai motor kan lebih cepat sapinya Ya Allah Ian Nggak begitu juga maksudnya Udah jelasin ke kamu Om Samsudin Tolong jelasin ke Ian Ana masih ada urusan di sebelah sana Ya ampun Ian Masa begitu aja nggak ngerti Si Om aja baru dengar Udah paham Apa kamu bawa motor metik ke sini Kenapa nggak mobil pick up aja Kan kamu bisa rumpang nanti Sengklekman Rasakan kalian manusia Semenjak ada face searching Kalian melupakanku Dulu aku teman sejati kalian Kemana pun kalian pergi Aku kalian bawa Tapi sekarang aku dilupakan Rasakan kemarahanku Kami tak melupakan kamu Pak Lajarger Sudahlah jangan berbohong lagi Aku akan melancurkan kalian semua Nah adik-adik Kalau kalian beli kartu Pokemon ini Nanti malam Pokemonnya beneran keluar 3000 aja Ini bagus banget Pokemon beras ketan Bang ada jualan Pokemon yang bisa lawan monster para charger itu nggak? Waduh Nggak ada bang Ya masa nggak ada yang berguna buat kami ngalahin monster itu? Sebenarnya ada sih bang Alat buat berubah jadi Power Rangers Mau 3000 aja bang Serba 3000 kita jualan Wow murah ya bang Yaudah bang saya beli satu Saatnya berubah Henshin Loh kok nggak berubah bang? Oh itu cuma alatnya doang bang Kostum Ranger nya dijual terpisah Marketing-marketing Yaudah saya beli satu bang Serba 3000 kan? Oh beda bang Kostumnya 12 juta aja Kok mahal kali? Katanya serba 3000 Teknik Marzeker Marketing bukan beneran lu Yaudah deh bang saya beli Yang bayar cowok boyband rambut warna-warna itu ya Saatnya berubah Henshin Dasar Cosplayers Saatnya pembahasan Kamu kebunuh Rangers Lumayan juga pukulanmu Bilanku sekarang Rasakan ini serangan mystery Serangannya begitu kuat Aku butuh bantuan Teman-teman Berubah aja di Rangers Dan bantu aku Harganya per kostumu 15 juta aja ya Kok naik? Teknik Markelar Marketing Yaudah dua kostum beserta alat berubah dua Yang bayar cowok boyband rambut warna-warna itu Henshin Aku suruh kali kayaknya jadi Rangers Sepertinya kalian butuh bantuan om Mana ada Rangers tua? Gini gini Om gak mudah Tua tau Sama aja Beli satu ya bang Yang bayar si rambut warna-warna itu Maaf om Tapi sisa warna pink Alah gak apa-apa Agak saja gak sih? Henshin Berhubung bikin animasi susah Langsung saja kita adegan terakhir Saatnya menggabungkan senjata Tidak Tidak Sialan Bandinya kalian keleokan Kalau begitu Aku akan berubah menjadi besar Dan menghancurkan seluruh loks mewew Kawan Seperti di film Foreigners Monster akan menjadi raksasa Kita butuh Zod Kita juga menjual Zod bang Gak mau ah Pasti mahal kayak kostum ini Apa-apaan serba 3 ribu? Jangan susun bang Zodnya cuma 3 ribu Nah, gitulah Megasort Loh, mana monsternya? Ma, adik mau berubah jadi gede lah Makannya, jangan males makan Sana ke dapur Makan yang banyak Akan minum susu Biar cepat gede Isma maknilah Marah-marah aja Kabarnya mereka menunggu monster Sampai monster tumbuh dewasa Sengklekmen Eh, Ian Lagi apa? Ini om Lagi numis kangkung Oh, ku enak itu Bentar om belenasi Enggak woy Ian lagi nambal jalan lubang Oh, ku Kenapa gak pake aplikasi kecerdasan buatan aja? Apa itu namanya? Aie 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 AI AI, om AI Mana ada aplikasi perbaiki jalan lubang? Ah Zaman sekarang masih main nambal jalan manual? Mana paten? Pake jasa calek lah Hemat denaga Uang bisa pake dana negara Kalo rusak lagi Bikin proposal baru Cair bagi dua Susah om Ian males minta benerikan sama calek Ian gak punya kenalan calek Tentu dan om Calek Ini semua om lakukan untuk mewujudkan impian warga luks mewew Ajak orang pilih om ya Nanti jalannya om perbaiki kalo om sudah naik Kalo sekarang om belum punya duit Gini 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 Kalo pemikiran Ian ya om Lu punya duit Lu punya kuasa Oke Tapi menurut gua enggak nyet Nyet? Ian bilang buat yang di belakang om Gua gak punya Ibaratnya gua gak bermateri Lawan rombongan haji Bisa jadi gua menang Soal pemikiran Soal pemikiran Udah tenang om Gak usah mikirin cuan sama gua Tai Tai? Iya om Tai itu monyetnya berak di jok motor om Ngomong apa deh daddy om Gak ngerti Ketel om Waduh Masa calek marah-marah Gak ramah Bintang satu Yaudah Ian pilih cara P aja jadi DPR Belum ada sejarah anggota DPR kura-kura Oh yaudah Ian pilih kangkung aja Yaudah lah kalo gak mau pilih om Bye Semoga jalannya tambah rusak Ya ampun Sangat tidak bisa dijadikan panutan Eh pak RT Miris ya Ian Melihat calek sekarang kayak begitu Sama sekali gak mencerminkan ketulusan hati Kerjanya cuma bisa marah aja Gak mikirin rakyat Iya bener pak Tapi kayaknya gak ada deh pak calek yang bener Ada dong Saya Kebetulan saya calek juga Saya memikirkan warga saya Tenang Kalo pilih saya nanti Sebelum coblos saya kasih beras Waduh maaf pak Makanan pokok kami di rumah Es batu Oke pokoknya nanti apapun keinginan kamu bisa didiskusikan Bener pak apapun Sebenernya kami lebih butuh hiburan Kan bapak tau lho Sememang minim hiburan Kami ingin ada konser lagi pak kayak dulu Gampang bisa diatur Kamu mau konser siapa? Siapa aja deh pak Asal penyanyi yang terkenal Oke nanti saya datangkan penyanyi paling terkenal saat ini Tapi janji ya coblos saya Kalo beneran Saya rela coblos foto bapak tiga kali Lima kali please Saya gak suka angka tiga Oke sim Oke minggu depan akan ada konser penyanyi paling terkenal di kota kebanggaan kita ini Kenapa ya hidup aku kini-kini aja? Kuharap di masa depan aku dapat memperbaiki kisah hidupku Aduh Aku sempit kali bun Assalamualaikum bang Betul ini tahun 2023? Eh Betul bang Anda siapa ya? Perkenalkan Nama saya Dora Penyanyi busnya mana Dora? Bukan Dora itu Ini beda lagi Dora man Yang robot dari masa depan itu loh Oh itu Kok bisa kesini? Oh soal itu Saya datang dari masa depan dengan misi Misinya untuk mengubah kehidupan kamu Ya Allah beneran Akhirnya hidupku akan berubah Bisa dukasi dari kameran nerga? Bukan berubah gitu maksudnya he Yaudah gak usah lama-lama lagi Mana alat-alat ajaibnya yang bisa mengubah kehidupan aku? Oh ku Dan lalu cepat anak muda Mudah kali percaya sama film kartun Kalo mau minta barang puji dulu kek Curhat dikit atau tanya kabar gitu Eh Dora man Apa kabar? Sudah boleh kan minta alat ajaibnya? Belum Beliin kopi dulu Sama kue-kue goceng Goreyaki mau? Oh ku jangan Itu bukan adat kita Bukan kue sini Please kue-kue daerah aja Majukan UMKM saudara-saudara sekitar kita Yaudah ya tunggu bentar Nih kopi sama gorengan Sekarang udah boleh kan minta alat ajaibnya? Belum Tolong picitin bahu sama kepala dulu Pegar kali ini Kampret banyak kali permintaannya Oh ku maaf Yaudah abis ini aku kasih alatnya Mau alat untuk apa? Alat yang bisa ngubah kehidupan aku di masa depan Biar jadi lebih baik Kebetulan ada alat yang tepat Aku ambil dulu ya Wow keren Seperti rumurnya kantong ini bisa ngambil apa aja Alat pengubah masa depan Loh kok kosong? Datua pun masih bodoh Masih aja percaya tahayul Kantong ajaib Kantong ajaib Ini cuma kain bikin di tukang jahe Jadi ngapain masukin tangan ke kantong? Ngambil api lah Tapi mau alat ajaib Pesan dululah di marketplace Nanti alatnya dikirim Nggak ada yang insan Jangan percaya mitos alat keluar dari kantong ajaib Agak ribet ya doramen versi ini Yang versi Jepang memanglah bagus Tapi lebih mahal Baket Alat pengubah masa depan Nah ambil Tolak jangan lupa sama berdoa Jangan berharap sama alat-alat ajaib Berharap lu sama Tuhan Oh iya bang Total pembayaran 3 juta ya Agak mahal ongkirnya dari masa depan Loh eh? Bayar? Iya bang Tadi pesanannya COD Loh? Dora-men? Gimana ini? Dora-men? Dora-men? Sengklek men Nggak pengen kita disini Hud Jadi begal bos Bah bah Jangan Begal itu dosa Hud Dosa Sama juga dosanya Kayak ngambil kardus koli Atau maling manganek samsidah Nggak Hud Itu beda lagi Itu kan kita minjem tanpa izin Beda sama begal Kita jahat kali Kalau samping ngambil motor orang Kita nggak usah begal motor bos Begal tipis-tipis aja Begal spion saja kita Yuk gas Diam di tempat Kami begal Ya ampun Nggak diajarin sopan santun Kalau ketemu orang baru Ucap salam dulu kek Permisi Selamat siang bang Assalamualaikum Maaf kami izin mau ngebegal abang ya Kalian beneran begal Kok senjatanya nggak ada Oh iya senjata Ada kok Bentar Hud Keluarkan senjata kita Mana ada begal senjatanya senter Ini pedang bukan senter Maaf bang Sudah ragu kalian begal Tolong jangan begal saya Ini motor kesayangan ayah saya dari TK dulu Siapa yang bilang kami begal motor Serahkan barang-barangnya kamu Saya cuma punya stiker Pokemon Kamu kira kami begal apaan dikasih stiker Pokemon Bisa kok stiker Pokemon Tapi Pikachu Ada Pikachu Ada ini bang Ini ambil Uh gemes Makasih Tapi kasih dua lah bang Jangan satu Yaudah nih bang Haloha Sepertinya kalian sedang bersenang-senang Aku boleh ikut Jangan bergerak Ini ancaman Kami begal Serahkan barang berharga anda Oh gak ah Begalnya kurang serem Kalau samurai gini Cih ini apa Cosplay anime Masih kurang GG gak sih Bosen ah Begalnya gak serem Nyerah bos nyerah Kayaknya anak ini gak takut sama apapun Tenang good Kita pake cara terakhir Eh coba tulisin ID Instagram kamu Buat apa? Gak ada Cuma mau follow aja Ya ampun Beneran mau follow Akhirnya follower aku jadi 15 Makasih Hahaha Selamat telah masuk di jebakan kami Berikan barang berharga kamu Atau aku unfold Tidak Jangan Aku belum siap kembali ke 14 followers Makanya serahkan barang berharga kamu Aku gak punya barang berharga Yaudah serahkan spion motor aja sini Tetapi spionnya gak ada cerminnya bang Cuma pajangan saja biar gak ditilang Bagaimana kalau motornya aja? Mau? Hmm bagaimana ya Kami gak maksa Tapi boleh lah Sini motornya Tetapi ini sebenarnya bukan motor Ini cuma triple kabar motor Buat apa ketawarin bang? Yaudah apa aja deh Uang deh uang Mana sih uang? Uang? Saya gak punya uang bang Terakhir saya ngeliat uang tahun 2002 Itu pun uang monopoli Serius bang saya gak punya abapun Saya saja belum makan dari hari kamis minggu lalu Bos Kasian kali anak ini bos Dia belum makan lah Tolong bos bantu dia Kasian dia Sudah aku duga endingnya gini Yeay makasih om Selamat menikmati 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 Terima kasih.